Tim Kuasa Hukum Keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mendatangi Gedung Bares Krimpolri, Jakarta Selatan pada Senin pagi 18 Juli 2022. Kamarudin Simenjuntak Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J datang tanpa keluarga kliennya karena masih trauma. Mereka mengklaim bahwa mereka membawa sejumlah bukti untuk melaporkan kasus ini. Kamarudin menjelaskan pihaknya juga akan melaporkan dugaan pencurian atau penggelapan ponsel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, Junto Pasal 372, Pasal 374 KUHP. Kamarudin melanjutkan di tubuh Brigadir J juga ditemukan bekas luka di sejumlah bagian tubuh. Di antaranya mata, hidung, dan mulut Brigadir J. Lalu juga ditemukan luka di bagian belakang telinga dan bagian perut yang membiru. Jari tangan Brigadir J juga diketahui ada yang mengalami patah. Sementara itu ada bekas luka di kaki sebelah kanan. Temuan-temuan ini membuat Kamarudin menduga bahwa ada indikasi kliennya mengalami penyiksaan. Terima kasih telah menonton!